Terbaru, pakar kriminolog Profesor Nandang Sambas belak-belakan berani mengatakan tentang lamanya penanganan kasus Subang, dan begini ceritanya. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Pakar kriminologi, dari Universitas Islam Bandung, Prof Nandang Sambas, mengatakan bahwa, lamanya suatu proses penyelidikan, memiliki dampak terhadap pengungkapan kasus tersebut. Prof Nandang mengatakan, menurutnya dengan banyaknya keterangan atau data yang diperoleh oleh pihak kepolisian, menurutnya hal itu berpotensi membuat bukti-bukti di awal menjadi biasa. Karena semakin lama, semakin sulit untuk menentukan kualitas sebab antara bukti fakta petunjuk dengan data, kata Nandang Sambas. Prof Nandang menambahkan lamanya suatu pengungkapan, dapat berpengaruh juga terhadap citra kepolisian di mata masyarakat. Menurutnya, profesionalitas Polri sedang diuji dalam kasus pembunuhan Subang ini. Kan masyarakat mah logika saja, tidak ditunjang dengan sientifik ilmu, logika saja, misalnya ketika ada orang yang lewat dan ada barang yang hilang, orang pasti menunjuk pencurinya, pasti orang lewat itu, kata Nandang. Meskipun begitu, dalam kasus Subang, ia berpendapat pihak kepolisian juga menginginkan adanya keakuratan dalam mengungkap tersangka atas kasus pembunuhan itu. Menurut Prof Nandang, salah satu kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut yakni, tidak adanya saksi yang mengalami atau saksi fakta yang mengetahui peristiwa atau kejadian tersebut. Pasalnya, kedua korban sudah meninggal dunia semua. Namun, menurutnya polisi bisa saja lebih cepat menentukan siapa tersangka atas peristiwa itu, karena penetapan tersangka dapat dilakukan setelah adanya dua alat bukti. Karena di era modern ini, menurutnya polisi bukan hanya ditunjang dengan sumber daya manusia yang baik, namun juga ditunjang dengan teknologi yang sudah canggih. Lalu, kata dia, pembuktian bisa saja dilakukan di pengadilan dengan menerapkan atas praduga tak bersalah. Tokoh mengungkap terorisme juga cepat, lebih mudah terungkap, karena saya yakin di kepolisian juga bukan hanya SDM-nya yang sudah mumpuni tentang kriminalnya, tapi sudah didukung teknologi yang memadai, katanya. Gimana menurut kalian?